Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat malam dan selamat sore Sedulur bayarasa rupa sejagat raya Janu Santara Indonesia Raya Di kesempatan kali ini saya akan membuat kandang bebek Apa saja yang diperlukan yaitu pertama untuk alatnya Ada gergaji, jreng, ada tampak, jreng Bisa juga menggunakan palu, nase untuk memaku Dan ada tambahan ini adalah pahat dan juga paku Nah selain itu Bahan yang akan digunakan untuk membuat kandang bebek Ini nanti membuat kandang bebek yang sederhana dan juga ada untuk atapnya menggunakan asbes dua lembar itu Oke kita langsung saja menuju melihat caranya yaitu tutorial Cara membuat kandang bebek Sebelumnya sebelum lebih jauh ke tutorialnya Jangan lupa untuk subscribe mendukung selalu channel Sarwa Vlog Supaya bisa memberi ilmu-ilmu yang bermanfaat Dunia dan akhirat Matin Lebay cina Kita cek bagaimana cara membuatnya Oke Untuk kayunya adalah ini digunakan sebagai tiang Atau tiang Tiang Saka Saka Jadi nanti akan menggunakan 666 tiang Dengan 2 asbes Jadi modulnya memanjang Sejatinya bebek itu Perlu berapa Meskipun hidupnya di air Tapi perlu berteduh Supaya bertelur Kayak gitu Perlu kenyamanan Bebek itu perlu kenyamanan ya Meskipun bebeknya belum dibeli Baru rencana mau beli Tapi ini kita sediakan rumahnya dulu Biar petah Nyaman Bertelur Kita makan Alhamdulillah Hirabilalami Jadi Pak Merisa Goroknya kodol Ini harus diasah dulu Dikikir dulu Ini dia alat pengasahnya Kikir Menur Ini sudah digorok Sudah digorok Sudah diasah Yang sudah dapat Satu potong Beda Antara yang sudah diatakan Dan belum Jereng Ini sudah dipotong Seperti ini Wah Pikirnya potong Memersa Ketibanan kayu Untung sediasa Ini dia Sudah dipotong Potong Kita Saya sudah Saya sudah memotong Untuk tiang Untuk tiang Yang empatnya ukuran sama Yang duanya nanti buat tengah-tengah Itu lebih panjang Sekarang Ini tinggal di Segini nanti Belah setengah Terus dipasang Apa namanya lah Yang buat tengah-tengah itu ya Oke Ini Sudah Dibelah Seperti ini Ukurannya Lima sentian Kurang lebihnya Bergantung nanti Di sini Petangannya Semuanya Kenamnya ini Dibikin seperti ini Ya Nanti setelah itu Disetel-setel Oke Nah ini Sudah Dibikin Kayak gini Semuanya Nah ini Terus Kayak gini Tinggal disetel Kita lihat Ini dia Setelah sudah dipotong Tadi disetel Dan ini Hasilnya Ini dikasih Siku Biar Strong Oke Setelah itu Tinggal Bambu Ukuran Satu asbest Panjangnya Ini buat Usuk Ini nanti Nanti akan Saya belah Menjadi dua Biar Tidak terlalu Gede Tidak terlalu Tebal Ini Bambunya Untuk bagian Ujung atas Bongkot Atau Ditepat Di Ros-rosan Ini namanya Apa Ros-rosan Sudah Sudah terpasang Tidak terpasang Sisa Nerekam Ya Tinggal Satu Taka Lagi Satu Taka Lagi Blue Taka 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 selamat menikmati hei ini dia jadi seperti ini kira-kira jadinya tadi gak sempet ngerekor ya susah sendiri gak ada istrinya lagi sibuk ngomong bahannya lagi itu gak ada yang bantu-bantu tanggane akipada kerja kira-kira seperti ini ini tapi belum jadi ya baru ya 80% nah itu nanti untuk bagian yang belakang sisi belakang itu rapat pakai serisik nah untuk sisi depan serisiknya gak rapat tapi ditutup bagian ini ya segini bagian segini untuk yang bawahnya biar buat merobol bebas gerak bebek untuk kanan kirinya otomatis nanti akan dirapeti yang di belakang dirapeti pakai serisik atau pakai banner atau lain sebagainya dan ini bisa dikotongi dan ini juga insaloh wah lumayan kenceng untuk bebek memang gak jatuh ya kira-kira seperti ini jadinya ini belum jadi ya nantikan video selanjutnya dan insaloh ini sudah rapi terus sekaligus pelepasan bebek pelepasan bebek ya ini baru kandangnya baiklah itu saja semoga bisa menghibur dan syukur-syukur bisa sama-sama angon bebek terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati